Setelah sekian lama, kebencian dan kesempatan membunuh Jitiansing berangsur-angsur meredah. Dia memandang patung Raja Sura dengan mata dingin dan berpikir sendiri. Raja Shuro datang dari surga, di mana basis kekuatan dan sarangnya berada. Ini adalah tanah Hautian, sebuah kota kecil tanpa nama. Bagaimana patungnya bisa muncul? Di tengah keraguan, Jitiansing melihat kedua lainnya patung. Di sisi kiri patung Shuro terdapat patung setinggi enam ratus sang. Itu adalah seorang pria parubaya jangkung, berwarna merah tua, mengenakan jubah emas yang tak ternilai harganya, mengenakan mahkota kaisar. Sekilas Jitiansing tahu bahwa itu adalah patung Dayan Protos, mungkin penguasa kerajaan Dayan. Dia melihat ke kanan patung Shuro. Ada patung setinggi tiga ratus sang. Dia juga seorang pria parubaya dari Dewa Pembakaran Agung. Dia mengenakan jubah emas mewah, memakai mahkota di kepalanya, dan bersandar pada pedang emas gelap di tangannya. Ketiga patung tersebut berbeda tinggi dan posisinya. Patung Shuro adalah yang paling tinggi, letaknya di tengah, agak ke depan. Ketinggian patung di sebelah kiri adalah yang kedua, satu posisi tubuh di belakang patung Shuro. Patung di sebelah kanan adalah yang terpendek dan paling terbelakang. Dari rincian tersebut terlihat adanya perbedaan derajat keagungan ketiga patung tersebut. Tepat pada saat ini, seorang pemuda dari Dayan Protos, yang mengenakan pakaian bagus, datang dengan membawa kipas biok. Dia telah memperhatikan Jitian Singh sejak lama. Melihat Jitian Singh menatap ketiga patung itu, penampilan dan ekspresinya agak berbeda, dia diam-diam mengamati sejenak. Saat ini, dia mendatangi Jitian Singh dan berdiri diam. Dia memandang Jitian Singh dengan ragu dan bertanya, Sebelum hari ibadah, apakah Anda datang untuk memberi penghormatan kepada kesaktian Kaisar Shuro dan Kaisar kita? Mendengar ucapannya, Jitian Singh sedikit mengernyit, hatinya berantakan. Tapi dia tidak mengubah suaranya, menoleh untuk melihat pemuda berpakaian Tionghoa. Pemuda. Dengan penampilan anggun, anggun dan anggun, dan kata-kata serta perbuatannya mengandung jiwa yang mulia. Dia jelas merupakan anak bangsawan dari keluarga Dewa Dayan. Jitian Singh mengangguk sedikit. Dia menyapa dan bertanya, Saudaraku, apakah kamu baru saja mengatakan Kaisar Agung Shuro? Permisi, apa yang terjadi? Pemuda itu. Tertegun sejenak, dia mengerutkan kening dan menatapnya lagi. Lalu dia bertanya sambil tersenyum, Saudaraku, apakah kamu mencoba menjadi bodoh atau menggodaku? Patung di sebelah kiri adalah Kaisar Kerajaan kita. Jika Anda berasal dari kerajaan lain, Anda tidak akan mengetahuinya. Itu tidak kasar. Namun patung di tengah adalah penguasa tertinggi negeri dan Kaisar Shuro yang bangga dengan sembilan hari. Sekalipun mereka berasal dari pedesaan, mereka harus mengenal Kaisar Shuro. Bagaimana mungkin kalian tidak saling mengenal? Penguasa Daratan, Dewa Shuro, Jitian Singh terkejut dan berbisik pada dirinya sendiri. Setelah ribuan tahun, Raja Shuro telah menguasai Tanah Hautian dan menjadi penguasa Hautian. Bagaimana mungkin? Itu konyol. Seribu tahun yang lalu, ada banyak sekali raja, kerajaan, dan negara adidaya di empat benua. Tidak pernah ada Raja Dewa atau kekuatan yang bisa menyatukan seluruh benua. Raja Shuro bagaimana bisa? Ji. Tiansing tidak bisa dipercaya. Dia menjadi tenang. Pemuda itu bertanya, Saudaraku, saya hanya mendengar bahwa orang terkuat di daratan disebut Raja Paradewa. Kapan ada pepatah seperti itu? Benarkah Raja Shuro menyatukan Tanah Hautian dan menyebut dirinya Kaisar Dewa? Begitu dikatakan, ekspresi anak muda berkostum Tiongkok semakin nyentrik. Dia melihat ke atas dan ke bawah Ji Tiansing beberapa kali, lalu merendahkan suaranya dan bertanya, Saudaraku, katakan yang sebenarnya, apakah kamu amnesia? Atau apakah kamu tidak tahu apa-apa tentang perubahan di daratan setelah lebih dari 900 tahun berkultivasi? Untungnya, Anda bertemu Tuan Muda ini hari ini. Jika Anda mengatakan itu kepada orang lain, Anda akan ditangkap di penjara. Jika Anda berani menghujat kekuatan ilahi Kaisar Shuro, membunuh kepala Anda adalah hukuman mati. Ji Tiansing menganggupkan kepalanya dalam acepatlah dia berkata, Saudaraku, kamu benar-benar pintar dan ramah-tamah. Saya sangat berterima kasih. Sejujurnya, saya tidak sengaja masuk ke tempat rahasia itu bertahun-tahun yang lalu. Saya terluka parah dan hampir kehilangan nyawa. Beberapa hari yang lalu, saya baru saja pergi, tetapi kehilangan ingatan. Sekarang saya bingung dan asing dengan segala sesuatu di sekitar saya. Tolong beritahu saya, saudaraku, agar tidak menyinggung Sen Wei secara tidak sengaja dan menyebabkan kematian. Baru. Kemudian pemuda itu tiba-tiba menyadari bahwa dia menganggup lagi dan lagi, begitulah. Pantas saja aku melihatmu terlihat aneh, dalam keadaan linglung. Ya, apakah Anda memiliki tempat tinggal terdaftar di negara Anda? Ji Tiansing hendak menganggupkan kepalanya dan setuju. Pemuda itu melambaikan tangannya dan berkata, Tidak peduli. Saya hanya bertanya dengan santai. Bahkan jika Anda tidak memiliki tempat tinggal terdaftar, ada seorang putra di sini, dan tidak ada yang berani melihat Anda. Ji Tiansing mengangkat alisnya, dan melengkungkan tangannya dan bertanya, Saudaraku, apakah kamu? Pemuda dengan pakaian bagus itu menggoyangkan kipas gioknya, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan bangga, Nama belakang anakku sama dengan namanya. Dia disebut naga terbang wajah giok. Selain itu, kota Kingshan adalah yang terkaya dan termuda, jenius kedua di kota puncak kastil, ahli pedang di zaman besar Chiyan, dan orang baik yang mendukung keadilan dan menyebarkan kekayaan. Eh, namamu cukup panjang. Gumam Ji. Tiansing di dalam hatinya, dan di permukaan berkata bahwa dia telah lama dikagumi, dia berkata, ternyata dia adalah putra Ki. Dia benar-benar naga dan burung Phoenix di antara orang-orang, dan pemuda itu sombong. Ki kembali menyanjung, kata-kata Ji Tiansing cukup berguna, senyuman di wajahnya lebih ramah. Ji Tiansing dapat melihat dengan jelas bahwa meskipun dia memiliki kekuatan Xiong, dia adalah orang kaya yang keren dan mungkin tidak memiliki banyak keterampilan. Mereka saling bertukar sapa, bertukar identitas, dan akhirnya saling mengenal. Ki kembali ke hari kerja yang penuh kemalasan, pemborosan, dan anggur. Belakangan ini, karena suatu alasan, dia tidak bisa lagi sombong atau ingin tinggal di mansion, jadi dia keluar jalan-jalan. Secara kebetulan, dia bertemu dengan orang yang menarik seperti Ji Tiansing. Dia mengundang Ji Tiansing ke gedung Singyue. Singyue Lou adalah salah satu restoran top di kota. Hanya yang berkuasa dan kaya yang bisa masuk dan keluar. Ki juga membawa Ji Tiansing ke gedung Singyue. Pelayan tidak hanya menyambutnya dengan hormat, bahkan penjaga toko pun menyambutnya dengan senyuman dan menyanjungnya. Tak lama kemudian, Ki Huan Zi membawa Ji Tiansing ke lantai tiga dan memasuki ruang VIP eksklusifnya. Setelah makanan lezat dan anggur disajikan di atas meja, Ki kembali menjelaskan masalah Kaisar Dewa Shuro. Saudara Tiansing, dengarkan baik-baik apa yang saya katakan selanjutnya. Jangan menyebarkannya setelah mendengarkan, jika tidak maka akan membawa bencana. Seribu tahun yang lalu, di kekaisaran kita, bahkan seluruh wilayah Jin San, dan bahkan seluruh benua Hautian, yang terkuat adalah Raja Dewa Puncak. Namun ribuan tahun yang lalu, Kaisar Shuro memiliki pemahaman yang mendalam tentang alam, menerobos alam Raja Dewa, dan mencapai alam yang lebih mendalam. Oleh karena itu, Dewa Shuro yang berada di bawah mahkota disebut Kaisar Dewa. Dia dengan mudah menyapu semua dewa dan menyatukan seluruh negeri Hautian dalam seratus tahun. Sejak itu, Kaisar Surah mengambil alitana Hautian, mengeluarkan banyak dekrit, dan merumuskan serangkaian undang-undang dan dekrit. 2782. Ki juga meminum beberapa gelas anggur dan suasana hatinya sedang baik. Nama Kaisar tertinggi juga merupakan penjelasan rincin. Tentu saja, dia tidak kehilangan akal sehatnya dan tidak berani membahas masa lalu Kaisar Dewa Shuro secara terbuka. Untuk mencegah dinding memiliki telinga, semua kata-kata yang dia ucapkan kepada Jitian Singh disampaikan oleh akal ilahi. Semua dewa dan penguasa di seluruh wilayah daratan tunduk kepada Kaisar Shuro. Ratusan undang-undang dan ketetapan Kaisar Dewa Shuro juga telah dilaksanakan oleh para penguasa di berbagai daerah, yang sebenarnya merupakan perintah dan larangan. Karena itu, seluruh benua menjadi damai dan damai, dan tidak ada perang selama sembilan ratus tahun. Selain itu, di bawah mahkota Dewa Shuro, dikeluarkan dekrit untuk mendirikan patungnya di semua negara dan kota. Suatu hari setiap bulan, setiap kota akan mengadakan upacara pemujaan, dan seluruh masyarakat akan memujanya dengan taat. Bukan hanya patungnya, patung Kaisar dan Raja Kerajaan juga harus disembak. Qi juga memberikan penjelasan umum tentang apa yang dia ketahui. Jitian Singh mendengarkan dalam diam, tetapi hatinya penuh gelombang. Apakah itu benar? Raja Shuro menerobos alam Raja Dewa, memahami mekanisme alami dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dia bahkan mengambil langkah terakhir, dapatkah mengganggu alam, mengganggu kehendak surga. Itu pasti kitab surga yang kekal. Saya mendapat peta pembunuhan surga, dan kelima bajingan itu memenangkan kitab surga yang abadi. Hanya ketika Raja Shuro memahami hukum yang lebih tinggi dan lebih dalam dari kitab surga yang abadi, dia dapat mengambil langkah terakhir. Jitian Singh percaya bahwa hanya kitab surga yang abadi dan susunan sutian yang dapat membantu Raja Tuhan menembus batas dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Karena kitab surga abadi dan bagan susunan sutian adalah harta paling berharga yang mengalir keluar dari reruntuhan tertinggi. Terlebih lagi, dua harta karun tertinggi adalah satu. Buku surga abadi adalah bagian pertama, dan susunan sutian adalah bagian kedua. Pada saat itu, Dewa Pedang diserang oleh lima Dewa dan Dewa yang tak terhitung jumlahnya sebelum dia dapat memahami arti dari susunan pembunuh langit. Jitian Singh tidak tahu apa yang telah terjadi dan perubahan apa yang terjadi di dunia Dewa. Namun, setelah mendengarkan cerita Ki Huan Zi, Jitian Singh mungkin bisa menebaknya. Raja Dewa Sura, Kaisar Dewa Sura. Dengan cara ini, pelindung klan Fathian, Raja Dewa yang mengaku sebagai kaisarnya sendiri, kemungkinan besar adalah Kaisar Dewa Shuro. Dia menyatukan Hao Tian dan menjadi penguasa daratan. Namun kekuatannya sendiri tidak cukup kuat untuk memahami kitab surgawi yang kekal secara menyeluruh. Jadi dia mengeluarkan dekret kepada kota-kota besar dan kecil di daratan untuk membangun patungnya dan memujanya setiap bulan. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan kekuatan keagamaan dari seluruh benua Hao Tian dan terus meningkatkan kekuatannya sendiri. Jitian Singh berpikir dalam hati dan menebak kebenarannya. Hatinya dipenuhi dengan peluang membunuh, dan ada rasa dingin di matanya. Namun, dia tersembunyi sangat dalam, dan Ki Huan Zi tidak menyadarinya. Setelah Ki selesai berbicara, dia bertanya dengan ragu-ragu, Tuan Mudaki, saya mendengar bahwa tidak hanya tanah Hao Tian di alam dewa, tetapi juga tiga benua lainnya. Saya tidak tahu apakah situasi ketiga benua itu, seperti Hao Tian, sudah bersatu. Jika demikian, siapakah penguasa tiga benua lainnya? Ji. Tian Singh menebak bahwa Raja Shuro telah menerobos ke alam Kaisar Dewa. Empat dewa lainnya yang membunuhnya mungkin mengambil langkah terakhir dan menjadi dewa itu sendiri. Tanpa diduga, Ki juga menatapnya kosong dengan satu wajah dan bertanya ragu, ada empat benua di dunia dewa. Siapa yang kamu dengarkan? Bukankah itu omong kosong? Apakah para pendongeng itu mengarang cerita untuk menipu Anda? Saya hanya tahu bahwa tanah Hao Tian begitu luas sehingga tidak terbayangkan. Ada hampir seratus domain di daratan, dan wilayah Jin San hanyalah salah satunya. Ada delapan kerajaan di wilayah Jin San, yang masing-masing memiliki lebih dari selusin dewa. Kerajaan Api Darah Kita adalah salah satu anak sungai dari Kerajaan Api Besar. Saya telah hidup sampai hari ini. Saya tidak tahu seberapa luas wilayah Kerajaan Api Darah, apalagi seluruh Kekaisaran. Berbicara tentang ini, Ki juga mendongak dan meminum anggur dalam satu tegukan, dengan penuh kebanggaan, Saudara Tian Xing, saya memiliki cita-cita yang sangat ambisius, apakah Anda ingin tahu? Ji Tian Xing menganggupkan kepalanya sedikit dan berkata, saya ingin mendengar detailnya. Ki Huan Zi sedikit mabuk dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata, impian terbesar saya dalam hidup saya adalah dapat melakukan perjalanan keliling Jin San, melakukan perjalanan melalui delapan kerajaan, dan bertemu dengan para pahlawan dunia. Saudara Tian Xing, apakah Anda iri? Merasa sangat terkejut. Hahaha wilayah-wilayah Jin San sangat luas dan tidak terbatas. Tanpa kekuatan Kerajaan Tuhan dan sumber daya keuangan yang kuat, mustahil untuk melakukan perjalanan ke seluruh negeri. Hanya dengan status ini kita dapat memiliki kesempatan untuk mewujudkan mimpi ini. Ji Tian Xing terdiam. Dia ingin tahu tentang benua lain, tetapi dia tidak menyangkaki akan kembali ke sudut dan memiliki wawasan yang begitu sederhana. Pepergian ke seluruh wilayah Jin San dapat dianggap sebagai keinginan dan cita-cita seumur hidupnya. Itu hanya lucu. Tentu saja, Ji Tian Xing adalah Raja Dewa Puncak di kehidupan sebelumnya. Dia melakukan perjalanan keempat benua dan menjelajahi dunia ilahi. Pengalaman dan pengalamannya hanya puncak yang bisa ditandingi oleh Tuhan. Pria seperti Ki Huan Zi hanyalah seorang pesolek di negara terpencil. Ji Tian Xing punya ide bagus, jadi dia tidak berkata apa-apa lagi. Selanjutnya, Ki Huan Zi menceritakan kepadanya kisah kerajaan besar dan kerajaan apidarah. Dalam ratusan tahun terakhir, perbuatan dan peristiwa besar orang-orang berkuasa yang beredar di kalangan masyarakat telah dipuji oleh Ki Huan Zi. Ji Tian Xing hanya mendengarkan dengan diam dan tidak berkomentar. Setelah satu jam, Ki kembali mabuk dan berhenti berbicara. Dia menepuk bahu Ji Tian Xing dan berkata, Saudara Tian Xing, suasana hati saya sedang tidak baik hari ini, tetapi saya bertemu dengan orang yang begitu menarik seperti Anda. Terima kasih telah minum bersama saya. Saya merasa jauh lebih baik sekarang. Anda baru di sini, dan kamu kehilangan ingatanmu. Jika kamu tidak ditemani dan tidak punya tempat untuk pergi, kamu bisa kembali ke kediaman Ki bersamaku. Bagaimana, pokoknya? Aku suka berteman dengan orang-orang aneh dari seluruh penjuru dunia. Ngomong-ngomong, apa kekuatanmu? Jika kamu telah mencapai surga ke-6 Tuhan, aku akan mengatur pekerjaan untukmu untuk memastikan kamu memiliki reputasi yang baik di kota puncak kastil. Ji Tian Xing membungkukkan tangannya dan menolak undangannya. Terima kasih kamu atas kebaikanmu, tapi aku tidak ingin mengganggumu. Ki juga berpikir sejenak, mengeluarkan sekantong batu dewa dan meletakkannya di atas meja, dan berkata, kamu bahkan tidak memiliki pijakan di dalamnya. Kota puncak kastil, lebih mudah bagi Anda untuk mengambil batu-batu ini dan makan serta tinggal di kota. Jika Anda menemui kesulitan, Anda dapat pergi ke rumah Ki untuk mencari Ben Gongsi. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, terima kasih, Tuan Ki, tetapi Anda tidak akan diberi imbalan apapun. Tolong ambil kembali. Saya akan tinggal di Singuelou selama beberapa hari dan mengurus beberapa hal terlebih dahulu. Ki juga menatapnya dalam-dalam, lalu dia mengambil kembali tas batu itu dan mengangguk, ya, kamu menarik. Kalau begitu kamu bisa tinggal di sini dulu. Aku akan memberimu namaku. Tidak ada yang berani membuat masalah untuk Anda. Aku akan pergi dulu. Saya harus menunggu di Gunung Es ketika saya kembali. Oh, sulitnya hidup. 2783. Ki juga menggelengkan kepalanya dengan getir dan pergi dengan segelas anggur. Ketika dia sampai di aula di lantai pertama, dia masih menyuruh penjaga toko untuk menyiapkan kamar untuk Ji Tian Xing. Ji Tian Xing duduk sendirian di ruang VIP, masih memikirkan apa yang dikatakan Ki Huan Xi. Penjaga toko berjubah biru datang sendiri dan membawa Ji Tian Xing ke ruang tamu. Bangunan bulan bintang sangat besar, juga sangat mewah, jelas mempunyai pengaruh latar belakang. Bangunan tiga lantai yang menghadap ke jalan ini hanyalah tempat minum teh dan minuman. Kamar tamu berada di halaman belakang. Ada sebuah istana dan dua halaman lainnya. Mereka semua dilindungi oleh susunan dewa tingkat raja. Penjaga toko membawa Ji Tian Xing ke Kiulan Bi Yuan. Halaman lainnya dengan radius 100 meter sangat bersih dan anggun, serta tata ruangnya indah. Tak hanya itu, di halaman lainnya terdapat empat pengawal, dua orang pembantu, dan seorang kusir. Ji Tian Xing bertanya kepada penjaga toko bahwa dia bisa mendapatkan 3.000 batu dewa sehari di halaman lain ini. Ini adalah harga yang sangat mahal. Dewa biasa tidak mampu hidup. Ji Tian Xing membunuh Lin Wu Ji dan lima penjaga Lei Chi, menyita cincin luar angkasa mereka, dan mendapatkan lebih dari 20.000 batu suci. Ini adalah kekayaan kecil. Tapi dia tinggal di halaman lain gedung Xing Yue, hanya cukup untuk membayar selama 8 hari. Ji Tian Xing baru saja menyebutkan kapan harus membayar rumah tersebut. Penjaga toko dengan cepat membungkuk dan berkata sambil tersenyum, putra Tian Xing sedang bercanda. Anda adalah teman Tuan Ki. Beraninya kami menerima uang kamar Anda. Jelas sekali, uang rumah Ji Tian Xing semuanya dihitung sebagai bagian dari total pengembalian. Hal ini membuat Ji Tian Xing diam-diam terkejut. Apakah Ki Huan Zi benar-benar seorang tiran lokal? Dia menanyakan hal itu dan mengetahui dari mulut penjaga toko bahwa Ki Fu memang orang terkaya di kota Kingshan. Keluarga Ki terlibat dalam bisnis hewan peliharaan, jaringannya tersebar di sebagian besar kerajaan api darah, dan kekayaannya benar-benar ratusan juta. Ki Huan Zi adalah Tuan Muda tertua dari keluarga Ki. Dia tidak terlalu tertarik pada budidaya dan bisnis, tetapi dia sangat terobsesi untuk bepergian keliling dunia. Namun, aturan keluarga Ki sangat ketat, dan majikannya ketat serta kaku. Tidak ada yang penting, Ki Huan Zi tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan Castle Peak. Oleh karena itu, Ki Huan Zi sangat ramah terhadap para petualang, penjaga hutan, dan orang asing dari jauh. Mengetahui informasi ini, Ji Tian Xing mungkin mengerti. Maka Ki Huan Zi adalah pesolek yang bebas dan tidak terkekang. Untungnya, pesolek ini sifatnya tidak buruk dan tidak menjengkelkan. Penjaga toko menetap di Ji Tian Xing dan meninggalkan Ki Ulan Bi Huan. Dua pelayan keluarga Shen Hu yang anggun, menawan dan mempesona, dengan sangat bijaksana masuk ke dalam kamar, untuk membantu Ji Tian Xing menanggalkan pakaian dan mandi. Ji Tian Xing balas melambai dan memasuki ruang rahasia tempat mereka berlatih seni bela diri sendirian. Ada beberapa formasi ilahi yang diatur di ruangan 10 meter persegi, di mana retret tidak akan diganggu. Ji Tian Xing mengorbankan pagoda 9 hari 10 juai, dan memanggil Yu Nyao dan Jike. Sua, Sua Sua. Yu Nyao, Jike, Ji Wushuang, Bai Long, Kian Yu dan Heilong muncul di ruang rahasia secara bergantian. Ruang rahasia, yang tidak besar sama sekali, tampak sedikit sempit sekaligus. Rubah kecil, menyusutlah sedikit dan masuk ke dalam kami. Naga hitam, cepatlah berguling, ekormu menusukku. Naga putih itu memelototi Kian Yu dan Heilong, lalu bergumam. Ketika bulan menyusut menjadi bola rambut besar semangka, naga hitam mengangkat tubuh naga, dan ruangannya sedikit longgar. Naga putih tidak sabar untuk bertanya, Tuan, kita telah meninggalkan ladang ranjau. Di mana ini? Yu Nyao juga memandang Ji Tian Xing dan bertanya dengan nada prihatin, Tian Xing, apakah kamu tidak menemui masalah apapun saat meninggalkan Lei Qi? Saudara Tian Xing, apakah Anda sudah menetap? Di benua manakah kita berada? Ji Tian Xing mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar semua orang diam. Dia berkata, Jangan khawatir. Meskipun saya meninggalkan ladang ranjau, ada beberapa insiden kecil, tapi sekarang sudah aman. Selanjutnya, dia memberikan penjelasan umum tentang apa yang terjadi setelah dia meninggalkan ladang ranjau. Setelah mendengar ini, mereka semua bergumam bahwa itu berbahaya dan membicarakannya satu kali. Saya tidak menyangka bahwa Dayan Protos begitu penuh kebencian sehingga mengambil alih sumber daya para ascender dan mengirim mereka ke tambang untuk bekerja keras. Para penjaga kota Pegunungan Biru sedang memburu saudara Tian Xing di mana-mana. Letaknya tidak jauh dari sini. Akan ada bahaya. Lao Ji beruntung. Dia pertama kali bertemu Zhu Qing Cheng dan kemudian Tuanki. Kemudian dia bisa menetap di kota Kingshan. Guru, berapa lama Anda akan tinggal di puncak kastil? Ji Tian Xing berkata dengan nada tenang, sekarang alam dewa tidak seperti di tahun-tahun itu. Raja Shuro memahami alam dan mengambil langkah terakhir untuk menerobos alam Tuhan. Saat ini, dia memerintah seluruh benua Hao Tian dan membuat peraturan yang ketat. Dia juga memaksa orang-orang di seluruh dunia untuk memberi penghormatan kepadanya secara rutin dan memberinya kekuatan keagamaan. Terlihat bahwa dia memiliki plot yang dalam. Di daratan Hao Tian, tidak peduli kerajaan Tuhan mana, sistem tempat tinggal terdaftar diadopsi. Tidak dapat melakukan apapun tanpa kartu penduduk terdaftar, dan dia dapat ditangkap di lapangan untuk kerja paksa kapan saja. Jadi, mari kita tinggal di Castle Peak sebentar. Setidaknya, saya harus memberi Anda kartu tanda penduduk terdaftar dan identitas resmi. Selain itu, saya curiga Kaisar Dewa Shuro adalah pendukung klan Fathian. Tidak peduli yang lama atau yang baru, saya harus puas dengannya, dan saya terikat untuk membunuhnya sebagai balas dendam. Jike mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan bertanya dengan ragu, Saudara Tian Xing, kami lemah sekarang, dan kami tidak memenuhi syarat untuk membalas dendam. Kita harus tidak aktif dan toleran, dan ketika kita cukup kuat, kita bisa membalas dendam dari Dewa Shuro. Terlebih lagi, ketika Raja Dewa datang ke dunia secara terpisah, kekuatan sihir dan atribut kekuatan yang ditampilkan tidak seperti Kaisar Dewa Shuro. Menurutku pendukung suku Fathian mungkin adalah Dewa lain. Ji. Tian Xing menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata, saya telah memikirkan pertanyaan ini, tetapi saya belum dapat memastikan jawabannya. Saya bahkan curiga beberapa Dewa tertinggi lainnya telah masuk ke alam Tuhan dan menguasai benua lain. Namun dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak bisa meninggalkan daratan Hautian, apalagi menyeberangi lautan dan pergi ke benua lain. Oleh karena itu, kami hanya bisa tinggal di tanah Hautian dan perlahan merencanakan serta menyelidiki kebenaran. Semua. Orang mengangguk setuju. Yu Nyao berkata, Tian Xing, kami semua mendukung keputusan Anda. Ini adalah bagian paling utara dari daratan Hautian, dan medannya sangat terpencil. Kami telah mengumpulkan kekuatan di sini, dan kami tidak akan diperhatikan oleh Kaisar Dewa Shuro. Kami tidak takut diidentifikasi olehnya. Hal yang mendesak saat ini adalah kita harus mendaftarkan kartu penduduk secepatnya agar kita bisa leluasa bergerak. Tian Xing, apa rencana dan rencanamu? Ji. Tian Xing berkata dengan suara rendah, Jika Anda ingin berkembang dengan mantap, Anda harus menyembunyikan identitas Anda dan menghapus jejak sebelumnya. Saya telah melihat wajah asli saya dan tahu bahwa saya adalah seorang Skywalker. Saya membunuh Lin Wu Ji dan lima penjaga Lei Chi. Hanya Zhu Qing Cheng yang masih hidup. Terlebih lagi, dia melihatku membunuh Lin Wu Ji dengan matanya sendiri, dan dia pasti mengira aku punya kesempatan di surga. Bagaimanapun, saya tidak dapat bergabung dengan asosiasi Guiyuan, dan saya tidak akan menghubungi mereka di masa mendatang. Bahkan kartu kependudukanku yang terdaftar harus diganti secepatnya. Ketika saya memasuki Castle Peak, saya telah mengubah penampilan saya menjadi seperti protos biasa, sehingga saya tidak akan diperhatikan. Selanjutnya, saya bermaksud mengubah identitas kami dengan bantuan Ki Huizi. 2.784 Satu jam kemudian, diskusi selesai. Yun Yao dan Ji Ke, yang belum mendapatkan kartu penduduk terdaftar, tidak diperbolehkan hadir untuk sementara waktu. Mereka kembali ke pagoda 9 hari 10 juai dan terus berlatih dalam ruang dan waktu yang terdistorsi. Ji Tian Xing keluar dari ruang rahasia dan meninggalkan Kiulan Bi Yuan sendirian. Dia berjalan di kota puncak kastil, diam-diam mengamati kota dengan akal sehatnya untuk memahami pola dan situasinya. Di saat yang sama, dia masih mengumpulkan segala macam informasi secara diam-diam. Ada tentang kota puncak kastil, tentang rumah tuan kota, penjaga kota, dan tentang beberapa keluarga besar kota. Saat malam tiba, Ji Tian Xing kembali ke menara Xing Yue dan memasuki halaman angin musim gugur. Melalui penyelidikan sore hari, dia mengumpulkan banyak informasi berguna. Di kota puncak kastil, tidak ada keraguan bahwa rumah penguasa kota adalah penguasanya. Penguasa kota saat ini adalah raja dewa dengan wilayah yang kuat. Karena dia jarang bergerak selama ratusan tahun, wilayah kekuasaannya tidak diketahui. Selain itu, ada dua dewa di rumah tuan kota, yang kekuatannya antara satu dan dua. Mereka masing-masing menjabat sebagai wakil penguasa kota dan gubernur Departemen Keamanan Kota. Lima keluarga bangsawan berada di urutan kedua setelah rumah tuan kota. Di antaranya, ada Ki Jia, yang sebagian besar bergerak di bidang bisnis hewan peliharaan, dan jaringannya mencakup lebih dari empat puluh kota. Ki Tianlong, pemilik keluarga saat ini, menerobos wilayah Shenjun sepuluh tahun lalu. Kini Ki Jia berkembang pesat dan memiliki sumber keuangan yang melimpah. Empat keluarga bangsawan lainnya semuanya adalah bangsawan yang telah meninggal selama ribuan tahun. Tentu saja, sumber daya keuangan tidak sebaik keluarga Ki, tetapi pendukung dan kekuatan di belakangnya harus lebih kuat. Selain itu, Ji Tianxing juga menemukan informasi yang sangat penting. Tiga hari lagi, akan ada pertemuan akbar di Castle Peak. Dipimpin oleh kantor penguasa kota dan diselenggarakan bersama oleh lima keluarga bangsawan, kompetisi seni bela diri diadakan di alun-alun kota. Masing-masing dari enam pasukan mengirimkan dua talenta muda untuk bertanding melawan Wuding di depan umum di bawah kesaksian masyarakat Manchuria. Faksi dengan peringkat tertinggi akan menerima masa kerja Gua Suanguang selama sepuluh tahun. Ini adalah peristiwa akbar setiap sepuluh tahun sekali, yang menarik perhatian dan diskusi seluruh kota. Jutaan orang awam mendiskusikan masalah ini secara rahasia, mendiskusikan kejeniusan mana yang lebih kuat dan kemungkinan besar akan menang. Ketika Jitiansing mendengar berita itu, dia masih memiliki keraguan di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia bertanya tentang orang-orang tersebut sebelum dia memahami alasannya. Penyebab kejadian ini dapat ditelusuri kembali ke 70 tahun yang lalu. Di sebelah utara Castle Peak City, 800 ribu mil jauhnya adalah kawasan laut saat matahari terbenam. 70 tahun yang lalu, beberapa tuan dari keluarga Ki dan keluarga Chi mencari binatang mitos di wilayah laut matahari terbenam dan secara tidak sengaja menemukan sebuah pulau misterius. Beberapa tuan memasuki pulau itu, mengikuti dua binatang, dan secara tidak sengaja masuk ke dalam gua misterius. Akibatnya, kekuatan kedua makhluk mitos tersebut meningkat tajam di dalam gua, membunuh dan melukai beberapa ahli. Hanya dua tuan yang masih hidup, mereka segera meninggalkan gua misterius itu dan mengirimkan pesan bantuan kepada keluarga mereka. Orang-orang kuat dari keluarga Ki dan keluarga Merah bergegas ke pulau itu untuk menyelidiki gua misterius itu. Mereka berhasil menangkap dua hewan dan menemukan sebuah rahasia. Di dalam gua misterius itu, tidak hanya terdapat cahaya warna-warni, tetapi juga batu dewa dan mineral logam yang kaya dan tiada taraf. Namun, ada beberapa dewa yang kuat di dalam gua, serta beberapa dewa tingkat raja dari klan binatang laut. Keluarga Ki dan keluarga Merah tidak memiliki raja dewa yang kuat, setelah membayar harga yang mahal, mereka juga gagal menempati gua tersebut. Jadi mereka diam-diam menemukan rumah tuan kota dan meminta bantuan rumah tuan kota. Jika berhasil menduduki gua tersebut, ketiga kekuatan tersebut akan berbagi batu suci dan simpanan emas. Namun, dua dewa yang dikirim oleh kantor penguasa kota juga menderita kerugian besar. Berita itu menyebar, dan tiga keluarga lainnya juga berdatangan untuk membantu. Oleh karena itu, ke-6 kekuatan bersatu untuk menunjukkan kekuatan sihir mereka. Mereka mencoba yang terbaik untuk membunuh monster mitos di dalam gua dan memecahkan susunan dewa yang ditinggalkan oleh klan monster laut. Setelah 6 kekuatan menduduki gua misterius itu, mereka menamakannya gua suang-uang. Namun, mereka belum dapat mencapai kesepakatan mengenai masalah alokasi sumber daya. Berbagai kekuatan telah mengedepankan kondisi ini dan itu untuk memperoleh lebih banyak sumber daya dan harta. Akhirnya, penguasa kota memutuskan. Setiap 10 tahun, 6 kekuatan besar mengadakan kompetisi. Siapapun yang menang akan mampu mengendalikan gua suang-uang selama 10 tahun. Agar adil, yang kuat di kerajaan Allah tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi. Mereka haruslah anak-anak kecil di bawah level dewa dan raja serta berusia di bawah seribu tahun agar memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi. Kompromi ini telah disetujui oleh beberapa keluarga. Namun dalam 60 tahun berikutnya, hal itu membuat 5 keluarga besar itu meludahkan darah. 6 kontes seni bela diri berturut-turut, semuanya dimenangkan oleh rumah tuan kota. Saya tidak bisa menahannya, tuan kota kecil itu begitu kuat sehingga dia telah mencapai kerajaan dewa setengah langkah. Anak-anak kecil dari 5 keluarga bangsawan semuanya dikalahkan oleh pedangnya. Oleh karena itu, rumah tuan kota sangat kuat melawan para pahlawan. Selama 70 tahun terakhir, kantor penguasa kota telah menduduki gua suang-uang dan secara sembarangan mengeksploitasi batu suci dan sumber daya di dalamnya. 5 keluarga bangsawan sangat cemas dan iri. Tapi mereka tidak bisa mengingkari perjanjian, mereka hanya bisa mengamalkan anak-anak keluarga. 5 keluarga bangsawan semuanya berharap anak-anak mereka dapat mengalahkan penguasa kota kecil dan merebut kembali gua suang-uang dalam kontes seni bela diri berikutnya. Dalam tiga hari, ini akan menjadi kompetisi ketujuh. Jitiansing segera memahami bahwa tidak mengherankan jika suasana hati Ki sedang buruk dan pergi keluar sendirian untuk bersantai. He he, meskipun Ki Huan Zi memiliki kekuatan dewa Jiu Xiong, fondasinya juga lemah. Dengan kekuatan bertarungnya, dia akan dikalahkan tanpa sepuluh gerakan melawan master di paru pertama langkahnya. Jitiansing berpikir dalam hati, dan segera mendapat ide. Namun, dia tidak bisa mengambil inisiatif dalam hal ini. Rencananya akan berjalan lancar jika dia berbicara terlebih dahulu dan kemudian mengambil kesempatan untuk bertindak. Jadi dia bermeditasi dan berlatih di ruang rahasia dan menunggu dalam diam. Tanpa perintahnya, beberapa pengawal dan dua pelayan tidak berani mengganggunya. Tanpa disadari, sepanjang hari berlalu, tidak ada seorang pun yang melangkah ke halaman anggrek musim gugur. Saatnya lampu dinyalakan kembali. Jitiansing masih berlatih di ruang rahasia tanpa rasa khawatir. Waktu berlalu dalam keheningan. Dua jam kemudian, malam masih hening. Tiba-tiba, di luar pintu ruang rahasia terdengar suara pengawal. Saya ingin melaporkan kepada Tuan Tiansing bahwa ada tamu terhormat yang akan datang. Mendengar laporan dari pengawalnya, Jitiansing membuka matanya dan tersenyum di sudut mulutnya. Tentu saja. Dia tidak mengenal siapapun di kota puncak kastil. Selain Ki Hui Zi, siapa yang akan mengunjunginya? Jadi Jitiansing bangkit dan meninggalkan kamar dan pergi ke ruang tamu. Begitu dia melangkah ke ruang tamu, dia melihat Ki Huan Zi duduk di meja, tampak sedih dan tertekan. Ki juga membawa secangkir anggur untuk diminum. Dua gadis Senhu sedang menggosok bahu dan kakinya. Jitiansing menyapanya sambil tersenyum, mengetahui mengapa dia datang berkunjung larut malam. Ki Huan Zi memintanya untuk duduk dan menuangkan segelas anggur untuknya. Dia berkata, ini malam yang panjang. Saya tidak ingin tidur. Jika saya ada waktu luang, saya akan datang menemui saudara Tiansing dan minum untuk Anda. Jitiansing memegang gelas itu, tetapi dia tidak melakukannya. Jangan meminumnya. Dia berkata sambil tersenyum, kamu terlihat khawatir. Kamu pasti sedang memikirkan sesuatu. Aku penasaran, apalagi yang bisa membuat Tuan Ki begitu cemas di kota puncak kastil ini. 2785. Ki Huan Zi juga orang yang luar biasa. Sebagai orang biasa, Jitiansing bukanlah teman yang baik, dan dia tidak bisa tulus. Paling-paling mereka asal-asalan dan tidak mau memberitahukan alasan sebenarnya. Tentu saja, orang biasa tidak bisa bertemu satu sama lain, jadi mereka meminta Jitiansing untuk tinggal di Kiulan Biayuan. Itu terlalu mahal. Ki juga meletakkan gelasnya, menatap Jitiansing dan bertanya, Saudara Tiansing, apakah Anda benar-benar ingin tahu alasannya? Jitiansing terus tersenyum dan mengangguk. Ki juga ragu-ragu sejenak, lalu menahan kedua gadis itu. Hanya dia dan Jitiansing yang tersisa di ruang tamu. Dia berkata dengan suara rendah, Saudara Tiansing, saya akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Jika orang tuamu sangat mencintaimu, tetapi mereka harus memaksamu melakukan sesuatu yang mustahil, apa yang kamu lakukan? Jitiansing berkata tanpa ragu-ragu. Selama kamu berani berpikir dan berbuat, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Eh! Ki Huan tertegun sejenak, dan segera mengulurkan ibu jarinya dan berkata, Saudara Tiansing, kamu benar-benar orang yang menarik dan istimewa. Namun, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Kamu tahu. Yu Wen Ji, putra tertua penguasa kota puncak kastil, penguasa kota kecil kami. Dia lahir lebih dari 90 tahun lebih lambat dariku, tapi dia mencapai setengah langkah Raja Dewa 80 tahun yang lalu. Ayahku harus memaksaku untuk mengalahkannya, atau aku akan melakukannya pergi ke keluarga Ning di kota Tiansui dan menikahi Gunung Es Ning Si Yuan. Dalam masalah, menikah dengan Gunung Es Jitiansing tertegun sejenak dan tidak bisa menahan tawa. Ki Huan Zi berkata sambil tersenyum sedih, apakah itu lucu? Seluruh orang kaselpik merasa lucu, terutama tidak masuk akal. Orang tuaku menyetujui hal konyol seperti itu. Saat saya berumur 10 tahun, ayah saya membuat pertunangan dengan keluarga Ning. Gunung Es itu ada di rumah saya. Orang tua saya memperlakukannya sebagai harta karun, tetapi mereka memperlakukan saya dengan dingin. Saya tidak bisa pulang sekarang. Setelah Ki kembali selesai, dia menuangkan tiga cangkir anggur berturut-turut dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Saya pikir gelasnya terlalu kecil untuk dia minum. Ketika dia mengambil panci itu, dia harus menuangkannya ke dalam mulutnya. Ji Tian Sing mengulurkan tangannya dan memegang teko anggur. Dia menahan senyumnya dan bertanya, Tuan Ki, jika Anda mabuk, Anda dapat menyelesaikan ribuan kekhawatiran, tetapi Anda tidak dapat menyelesaikan pertunangan Anda dengan nona Ning. Saya bertanya kepada Anda. Keluarga nona Ning juga terlibat dalam bisnis hewan peliharaan. Ditanya. Kalimat ini, dia memikirkan karavan yang dia temui ketika dia memasuki gerbang kota. Wanita dengan tiga mata dalam baju besi perak seharusnya adalah Ning Si Yuan. Ki Huan Zi tertegun sejenak dan mengangguk. Iya. Sepertinya kamu tidak menganggur selama dua hari terakhir. Apakah kamu keluar untuk menanyakan berita tersebut? Ji Tian Xing tidak menjawab, lalu bertanya, apakah kekuatan keluarga nona Ning lebih kuat dari keluargamu? Tentu saja Ki juga dengan cepat menganggup dan menjelaskan, keluarga saya adalah orang terkaya di kota puncak kastil, dan keluarga Ning adalah keluarga kaya pertama di kota Tian Sui. Kota Kingshan adalah kota kecil di daerah terpencil, tetapi kota Tian Sui adalah kota kabupaten, salah satu dari sepuluh kota utama paling makmur di kerajaan api darah. Misalnya, keluarga Ning adalah istana yang indah, rumah kami adalah pondok jerami yang rusak. Sudah terlambat bagi ayahku untuk menyanjung keluarga Ning. Beraninya kamu memutuskan pertunangan. Terlebih lagi, Ning Si Yuan seperti gunung es. Dia cantik, kejam dan kuat. Beraninya aku memprovokasi dia, Ki. Kembali mengeluh lagi dan lagi, tampak menyedihkan. Ji Tian Xing terus bertanya, apakah karena gua suanguang ayahmu memaksamu mengalahkan Yuan Ji? Ki Huan Zi menganggup dan berkata, Yah, itu bukan rahasia. Anda dapat menemukan siapapun yang Anda inginkan. Dalam dua hari, kontes akan diadakan. Jangan bilang aku tidak bisa mengalahkan Yuan Ji. Empat tuan muda lainnya akan dipukuli oleh Yuan Ji kemana-mana untuk mencari gigi. Namun, Yuan Ji sangat arogan. Setiap kali kami menang, kami masih harus mempermalukan diri sendiri dan melakukan beberapa tindakan kejam, yang membuat gadis-gadis di seluruh kota berteriak. Ji Tian Xing dapat melihat bahwa Ki Huan Zi memiliki prasangka buruk terhadap Yuan Ji. Dia berpikir sejenak dan bertanya, karena Non Aning bertunangan denganmu, maka itu adalah tunanganmu. Karena kamu bisa datang ke Ki Wucheng, kamu bisa pergi ke Ki King Cheng. Ku dengar dia juga Raja Ban Bu, siapa yang seharusnya mampu bersaing dengan Yuan Ji. Ki juga memandang Ji Tian Xing dan berkata sambil tersenyum pahit, Saudaraku, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ayahku? Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Kita tidak bisa tertawa dan menangis. Ah, bah, maksudku. Ki juga bereaksi, dan dengan cepat mengubah mulutnya, bagaimana menurutmu seperti orang tuaku? Tidak bisakah? Ji Tian Xing bertanya. Tentu saja tidak. Ki juga meletakkan gelasnya dan menjelaskan, meskipun aku punya pertunangan dengan Ning Si Yuan, aku menjadi beban untuk diejek oleh orang-orang di seluruh dunia. Terlebih lagi, aku tidak menyukainya, dia juga membenciku, bagaimana? Bisakah kamu membantuku? Selain itu, rumah tuan kota dan beberapa keluarga bangsawan semua tahu bahwa dia adalah putri keluarga Ning dan tidak akan memasuki gerbang keluarga Ki. Bahkan jika dia ingin berpartisipasi dalam perang, rumah tuan kota dan beberapa keluarga bangsawan tidak akan setuju. Saya mengerti. Ji Tian Xing memahami situasinya dan bergumam, saya pikir dia datang ke kota Kingshan saat ini untuk membantu Anda memulai dengan baik. Ki juga berulang kali melambaikan tangannya, berpikir lebih banyak, berpikir lebih banyak. Ji Tian Xing bertanya lagi, gua suang-uang, apakah ini sangat penting? Tentu saja. Nada suara Ki Huan Zi tegas, dan dia menjelaskan, biarku beritahu, bisnis hewan peliharaan kita di Kijia bisa menghasilkan ratusan juta batu dewa setahun. Tapi satu tahun penambangan di gua suang-uang setara dengan 20 tahun bisnis keluargaku. Tidak heran jika beberapa keluarga cemburu. Ji Tian Xing mengangguk untuk mengerti. Ki juga berkata sambil tersenyum masam, tidak ada gunanya memiliki mata merah. Yuan Ji, orang itu bermetamorfosis kuat. Ji Tian Xing bertanya lagi, setiap keluarga bangsawan dapat mengirim dua orang untuk berperang. Jika Anda begitu kaya, tidak ada tuan lain. Jangan sebutkan itu. Ki juga menggelengkan kepalanya dan berkata, bakatku adalah yang tertinggi di keluarga, tapi aku dipromosikan ke tingkat ke-9 dengan paksa. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, bisakah kita hanya mengirim anak-anak keluarga untuk berpartisipasi, tapi tidak bisakah kita mengirim menteri dan pengorbanan ke atas panggung. Ki Huan Zi tertegun sejenak, lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Namun, para peserta harus memenuhi dua syarat, di bawah usia seribu tahun dan di bawah alam dewa dan raja. Jika dia memenuhi dua syarat ini dan bisa mengalahkan Yuan Ji, dia pasti jenius melawan surga. Bagaimana dia bisa datang ke tempat sekecil kota puncak kastil? Diam beberapa saat, Ki juga tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan segera menatap Ji Tian Xing dengan kedua matanya. Saudara Tian Xing, Anda bertanya dengan sangat jelas, mungkinkah Anda ingin membantu saya? Ji Tian Xing diam-diam berkata di dalam hatinya, kita sudah berbicara begitu lama sehingga Anda hanya bereaksi. Apakah reaksinya terlambat dan belak-belakan? Dia berpikir begitu, tapi dia tidak mengatakannya. Dia menundukkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ki dan saya sama baiknya seperti sebelumnya pada pandangan pertama, dan dia merawat saya dengan baik. Jika saya dapat membantu Anda dalam hal ini, saya terikat kewajiban. Menjadi semakin cerah, penuh dengan harapan dan bertanya, Saudara Tian Xing, Apakah Anda memenuhi persyaratan untuk bergabung dalam perang? Tentu saja. Apakah kamu yakin bisa mengalahkan Yuan Ji? Kami menantikannya. Ji Tian Xing tersenyum dan mengangguk, ini semudah membalikkan telapak tangan. 2.786 Di kota, jalan Beihai paling makmur dan makmur. Rumah Ki yang terkenal terletak di ujung jalan. Rumah Mega ini luasnya hampir 10 mil dan dapat menampung hampir 10 ribu orang. Di halamannya terdapat danau yang indah, perbukitan hijau dan taman luas yang penuh dengan bunga. Bahkan di tengah malam, lampunya terang-benderang dan sosok-sosoknya berkelap-kelip. Hanya pengawal dan pelayan, keluarga kita telah membesarkan lebih dari 3 ribu orang. Hanya orang terkaya di Castle Peak City, dengan kekayaan keluarga 10 miliar, yang dapat memiliki sumber keuangan seperti itu. Saat ini, aula resepsi di aula utama rumah Ki. Ki Tianlong dan Qin Pei Pei, pemilik keluarga, menemani seorang wanita berpakaian perak untuk menonton dua pertunjukan wayang kulit. Beberapa ahli wayang kulit diundang oleh keluarga Ki dari kota kabupaten Tian Feng dan membayar mahal. Untuk memenangkan hati wanita Yin Jia, Ki Tianlong dan istrinya juga melakukan upaya besar. Banyak pena tua, diaken, dan anak kecil dari keluarga Ki cukup beruntung bisa menemani mereka menonton. Mereka terpesona dan mabuk. Di puncak klasemen, Ki Tianlong, yang tinggi dan agung, duduk di posisi utama. Di permukaan, dia sedang menatap wayang kulit di aula, tapi sebenarnya dia diam-diam mengamati reaksi wanita berpakaian perak itu. Saya tidak bisa menahannya. Wanita berarmor perak dari klan bermata 3 memiliki status yang terlalu tinggi. Tunangan Qi Huan Xi, Ning Xi Yuan, adalah wanita tertua dari keluarga Ning di kabupaten Tianzue. Ibu Qin Pei Pei, mengenakan pakaian elegan dan pakaian elegan, duduk langsung di samping Ning Xi Yuan, mengobrol dengannya dengan suara rendah dari waktu ke waktu. Tapi Ning Xi Yuan kurang tertarik pada wayang kulit. Seringkali, dia diam dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sejak dia datang ke Castle Peak City, dia selalu menjadi baju besi perak tanpa meninggalkan tubuhnya, sikap dingin melawan ribuan mil. Bahkan saat ini, dia mengenakan baju besi perak, tapi dia melepas helmnya. Wajahnya yang putih dan halus, sepasang mata biru es yang dalam, membuat wajahnya cantik, dengan menambahkan sedikit temperamen keren yang misterius. Duduk di sekitar aula anak-anak Qi, mata tidak bisa tidak meliriknya. Banyak orang yang iri dalam hati, diam-diam menghela nafas. Bagaimana Qi, penguasa keluarga kecil, bisa bertunangan dengan gadis sombong ini? Wanita yang cantik dan mulia. Status dan status, bakat dan kekuatan dari generasi yang sama, adalah Dewi di hati banyak pria. Bahkan jika ingin bergabung dengan keluarga Yuning, ada baiknya diejek oleh orang lain. Namun, Qi kembali ke tubuh dalam berkah tidak mengetahui berkah, tanpa diduga menolak pernikahan ini, sungguh tidak berterima kasih, keterlaluan. Tak lama kemudian, kedua pertunjukan wayang kulit itu usai, dan beberapa dalang pun berangkat. Para penatua, diaken, dan anak-anak dari keluarga Qi juga membungkuk satu demi satu. Qi Tianlong, Qin Pe 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 dan Ning Si Yuan tertinggal di aula yang terang-benderang. Qi Tianlong mengangguk ke Ning Si Yuan dan bertanya, Nona Si Yuan, beberapa master menampilkan dua drama, Dewa Membunuh Kejahatan, dan Ding 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 Tian. Saya sangat bersemangat dan kagum sehingga saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan tentang itu. Wajah Ning Si Yuan tenang dan mengangguk, tidak apa-apa. Suaranya jernih dan menyenangkan, seperti lonceng perak, sangat indah. Qi Tianlong tertegun sejenak, sedikit malu. Jelas, Ning Si Yuan tidak terlalu tertarik dengan hal ini. Qin Pe Pe dengan cepat bermain di lapangan, dan berkata sambil tersenyum, Tuan, Si Yuan adalah pahlawan wanita dan pahlawan wanita di tengah negara. Dia selalu fokus pada bisnis keluarga dan budidayanya. Bagaimana dia bisa peduli dengan keterampilan sepele ini? Dia juga meraih tangan Ning Si Yuan dan menjelaskan, Si Yuan, kami khawatir kamu akan bosan dan tidak bahagia tinggal di keluarga Qi. Oleh karena itu, kami mengundang master untuk tampil untuk hiburanmu. Ning Si Yuan menganggup dengan sopan dan berkata dengan tenang, biarkan paman dan bibi repot. Qi Tianlong segera melambaikan tangannya dan berkata, Nona Si Yuan, kamu sangat sopan. Ketika aku bersama ayahmu, itu adalah persahabatan hidup dan mati. Kamu bukan hanya menantu perempuanku, tetapi juga menantu perempuanku. Hukum. Kata-kata Qi Tianlong campur aduk. Ning Si Yuan jelas tidak pandai dalam kesopanan, hanya menganggup, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Qin Pe Pe meraih tangannya dan berkata, Nona Yuan, jika malam ini terlambat, bibiku akan mengirimmu kembali ke rumah sakit lain untuk beristirahat. Ning Si Yuan dengan cepat menggelengkan kepalanya, Si Yuan adalah seorang junior, beraninya kamu mengganggu bibimu untuk mengirimnya pergi. Qin Pe Pe tersenyum dan memerintahkan pelayannya untuk membawa Ning Si Yuan ke rumah sakit lain untuk beristirahat. Ning Si Yuan berjalan ke gerbang Aula, tiba-tiba menghentikan langkahnya, menoleh dan bertanya, Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak melihatnya muncul malam ini? Saya sudah berada di Kifu selama dua hari. Dan dia hanya menyapa saya dua kali, tetapi dia tidak pernah melihat siapapun. Jika saya tidak ingin bertemu dengannya besok. Tanpa menunggu Ning Si Yuan selesai, Ki Tianlong menyela dan menjelaskan, Nona Si Yuan telah salah paham terhadap Anda. Dia telah memikirkanmu siang dan malam. Bagaimana dia bisa menghindarinya? Dia hanya saja aku harus sibuk dan tidak punya waktu untuk pergi. Seperti yang Anda tahu, Lusa akan ada kompetisi, dan dia sibuk melakukannya. Qin Pei Pei dengan cepat menganggup dan setuju untuk membantu Ki mengembalikannya. Ning Si Yuan, bagaimanapun, tidak akan tertipu. Dia sedikit mengernyit dan berkata, itu bukan lawan dari Tuan Kota Kecil. Sekalipun kita sibuk akhir-akhir ini, itu tidak akan membantu. Saya pernah mendengar bahwa dia memiliki banyak teman, dan dia telah menarik banyak orang dan cendikiawan aneh dari seluruh dunia. Dia sering mengajak mereka minum dan bersenang-senang. Ini jelas berarti Ki Huan tidak pulang di tengah malam dan keluar untuk bermain-main. Ki Tianlong dan Qin Pei Pei sangat malu. Mereka tidak punya nama di dalam hati mereka. Mereka ingin membalas pukulan keras Ki sekarang. Tetapi prioritas utama adalah membantu Ki mengembalikan cucian putih, bagaimana bisa membiarkan Ning Si Yuan salah paham. Qin Pei Pei dengan cepat menjelaskan, Si Yuan, ini adalah rumor tentang orang-orang yang menganggur di kota, jangan menganggapnya serius. Selain itu, meski kualifikasinya membosankan, namun masih ada beberapa yang ceria dan santai. Tapi sifatnya tidak buruk, dan dia bukan tipe orang sembrono yang menuruti pemborosan dan pemborosan. Ning Si Yuan mengangguk sedikit dan berkata dengan nada dingin, ini bukan yang terbaik. Kalau tidak, dia akan dikritik ketika dia memasuki keluarga Ning. Sebelum dia selesai, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar aula. Ayah, Ibu, aku punya cara. Masih terpisah seratus sang, suara penuh kegembiraan Ki Huan Zi menyebar jauh. Tiba-tiba, Ki Tianlong, Qin Pei Pei, Ning Si Yuan dan kedua pelayan semuanya melihat ke arah gerbang aula. Di bawah perhatian publik, Ki Huan Zi, dengan wajah merah dan sedikit mabuk anggur, berjalan cepat ke gerbang aula. Di belakangnya ada seorang pemuda protos tinggi berjubah putih. Jelas, Ji Tian Xing lah yang datang. Dua orang dalam diskusi Sing Yuelou, Ji Tian Xing berkata bahwa dia bisa mengalahkan Yuan Ji. Ki juga tidak sabar untuk menariknya, langsung kembali ke rumah Ki, menemui orang tuanya. Namun, saat dia masuk ke aula bersama Ji Tian Xing, dia menemukan bahwa ekspresi ayah dan ibunya berbeda, dan mata Ning Si Yuan juga sedikit dingin. 2787. Ada keheningan singkat di aula. Segera, Ki Tianlong memimpin dan memecah keheningan. Terlebih lagi, Anda tidak kembali sampai larut malam, dan Anda tidak menemani nona Si Yuan. Maukah Anda meminta maaf? Ki juga kembali sadar, dan segera membungku kepada Ning Si Yuan dan berkata, Nona Si Yuan, mohon maafkan saya karena tidak diterima dengan baik. Ning Si Yuan menatapnya dengan pandangan acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, Tuan Ki, sama-sama. Tidak apa-apa jika Anda tidak menunda untuk minum anggur bunga. Eh, Ki Huan Zi tertegun. Ki Tianlong dan Qin Pei Pei semakin malu, tetapi mereka tidak bisa menjelaskan apapun. Tampaknya kesalahpahaman ini tidak bisa diselesaikan. Ji Tianxing tidak mengucapkan sepatah kata pun, diam-diam menatap Ning Si Yuan. Seperti yang dia duga, wanita berbaju besi perak yang dia temui di gerbang kota adalah tunangan Ki Huan Xi. Pada saat ini, Ki Tianlong memelototi Ki Huan Xi, dan berkata dengan dingin, Kamu makhluk jahat, kamu tidak pulang pada malam hari, dan kamu mabuk di luar. Bagaimana sistemnya? Sekarang pergilah ke aulah leluhur dan berlutut. Kapan apakah kamu bangun, kamu dapat menebus kesalahan untuk merindukan Si Yuan. Ki Tianlong sangat marah, dan Kaisar tertindas untuk kembali ke Ki. Dia tidak hanya membenci Ki, tetapi juga mencoba menunjukkan kemarahannya pada Ning Si Yuan. Bagaimanapun, mereka masih mencuci putih untuk Ki, tetapi wajah mereka dipukuli dalam sekejap mata. Ah, Ki juga tertegun dan bertanya, Ayah, mengapa menghukumku? Ada apa denganku? Alasan mengapa aku kembali sekarang adalah karena aku sibuk dengan urusanku. Kamu tahu, putra surgawi ini adalah penolong yang aku punya. Sambil berkata, Ki juga menunjuk Ji Tianxing. Tiba-tiba, mata Ki Tianlong dan istrinya serta Ning Si Yuan tertuju pada Ji Tianxing. Apakah itu dia? Ning Si Yuan melihat kemunculan Ji Tianxing dan memikirkan hal-hal di luar gerbang rumah. Kota dan bergumam di dalam hatinya. Tapi dia tetap diam dan memandang Ji Tianxing dengan acuh-ta'acuh. Ki Tianlong menjadi marah lagi dan berteriak, Kamu bajingan. Berapa kali ayahku menyuruhmu untuk membawa kembali orang-orang yang tidak terlalu nakal. Orang aneh macam apa? Itu sekelompok penipu dan bajingan. Di masa lalu, Ki pernah membawa beberapa orang aneh dan cendikiawan ke rumahnya, dan bahkan membangun rumah khusus untuk mereka. Tetapi orang-orang aneh dan orang-orang aneh itu, kebanyakan dari mereka adalah penipu dan penjahat yang mencampurkan makanan dan minuman serta membuat masalah, dan masalah mereka tidak berkurang bagi keluarga Ki. Tentu saja, Ki Tianlong juga membenci Ji Tianxing, menunjuk ke arahnya dan berteriak, Ayo, keluarkan penjahat ini. Di luar aulah utama, penjaga rumah Ki segera menerbangkan dua orang dan ingin menangkap Ji Tianxing. Ki juga dengan cepat merentangkan tangannya dan menghalangi Ji Tianxing di belakangnya, menempelkan lehernya ke naga langit dan berkata, Tunggu sebentar. Ayah, putra surgawi ini berbeda. Aku berjanji dalam hidupku bahwa dia berbeda dari orang-orang itu. Dia layak untuk dipercaya. Melihat bahwa dia sangat mempercayai Ji Tianxing, Ki Tianlong menjadi lebih marah dan berkata, Kamu adalah iblis, apakah kamu sudah kehilangan akal? Apakah dia dibodohi dengan bodohnya? Kontes ini terkait dengan nasib keluarga Ki. Dia pembohong. Apa yang dapat dia lakukan? Dasar brengsek, aku akan membangunkanmu malam ini. Sambil mengatakan itu, Ki Tianlong menawarkan cambuk listrik ungu, dan dia akan memberinya pelajaran. Ini tidak hanya membuat marah, tapi juga untuk menyelamatkan muka keluarga, agar tidak merendahkan hati Ning Si Yuan. Bagaimanapun, keluarga Ning tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tapi malam ini berbeda, Ning Si Yuan melihatnya dengan matanya sendiri, dan dia tidak tahu bagaimana cara berpikirnya. Saya khawatir kita harus memperlakukannya sebagai keterbelakangan mental. Pa! Ki Tianlong mengguncang cambuk listrik ungu, dengan untayan busur cahaya ungu, tanpa ampun menariki mengembalikannya. Ki Huizi berdiri di tempat dan berseru dengan keras kepala, ayah. Saya benar. Qin Pei Pei sedang terburu-buru. Dia pergi ke Tianlong untuk membantu putranya memohon, Tuan, tolong jangan marah. Namun, lagi pula, dia hanyalah dewa beruas delapan, di mana dia bisa menghentikan Ki Tianlong yang marah. Ning Si Yuan berdiri di samping, menyaksikan semua ini dengan tatapan dingin. Melihat, busur ungu akan dipompa kembali. Sebuah cambuk jatuh, dia pasti kulit dan daging, seluruh tubuh terbakar hitam. Pada saat ini, Ji Tianxing, yang diam, tiba-tiba melangkah maju dan menghalangi di depan Ki. Melihat wajah cambuk ungu, dia dengan tenang mengulurkan tangan kanannya, buka lima jari untuk menggenggam. Bang! Terdengar suara tumpul. Busur ungu yang terpantul di seluruh aula padam dalam sekejap. Cambuk listrik ungu Ki Tianlong juga ditangkap oleh Ji Tianxing. Biarkan ujung cambuk dari cahaya ungu berkedip, tapi dia tidak terpengaruh sama sekali, menahan cambuk listrik ungu itu tidak bergerak. Aula yang bising menjadi sunyi dalam sekejap. Ki Tianlong dan Qin Pei Pei menatap Ji Tianxing dengan tidak percaya. Ning Xi Yuan, yang menonton dengan dingin, juga sedikit mengangkat alisnya, merasa sedikit terkejut. Ji Tianxing menatap langsung ke arah Ki Tianlong dan berkata dengan tenang, Tuan Ki, Anda adalah sebuah keluarga. Anda harus duduk dan membicarakan apapun, agar tidak mengganggu tamu Anda. Kemarahan Ki Tianlong hilang dan dia segera tenang. Dia melirik Ning Xi Yuan, lalu menatap Ji Tianxing lebih dalam. Kemudian dia mengambil kembali cambuk listrik ungu itu. Tidak peduli betapa marahnya dia, dia tahu bahwa Ji Tianxing benar. Bahkan jika dia membunuh Ki di pengadilan, itu tidak akan mengubah apapun. Sebaliknya, Ning Xi Yuan semakin membenci keluarga Ki. Ki pun kembali sadar, diam-diam mengacungkan jempol ke arah Ji Tianxing. Kemudian, dia menatap Ki Tianlong dan berkata dengan gembira, Ayah, apakah kamu melihatnya sekarang? Putra Tianxing dapat menangkap cambuk listrik ungu mu. Dapat dilihat bahwa kekuatannya luar biasa. Dia pasti dapat membantu kami. Ki Tianlong mencibir dengan nada mencemoh, dan terlalu malas untuk menjelaskannya. Ning Xi Yuan berkata dengan tenang, Tuan Ki, Anda adalah putra Paman Ki. Bagaimana dia benar-benar bisa mengalahkan Anda? Cambuk itu hanya membutuhkan 20 persen kekuatan. Implikasinya adalah Ki Tianlong bertindak. Dia bisa melihatnya. Ki Tianlong sangat malu, tapi dia tidak bisa membantah. Qin Pei 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 dengan cepat mengakhiri dan bertanya, Kembalikan, bagaimana Anda dapat membantu kami? Ki Huan Zi dengan percaya diri berkata sambil tersenyum, keluarga kami meminta putra Tianxing untuk berkorban, dan dia mengambil bagian dalam kompetisi seni bela diri atas nama keluarga Ki. Omong kosong, Ki Tianlong menjadi marah lagi dan menegur dengan keras, anak muda seperti itu bahkan bukan dewa. Mengapa saya harus mempersembahkan korban kepada keluarga saya? Kompetisi seni bela diri sangat penting dan terkait dengan sumber kehidupan keluarga kami. Bagaimana bisa? Terlalu remeh. Yang pasti, tidak peduli rumah tuan kota atau beberapa keluarga besar, mereka semua ingin mempersembahkan korban. Namun, hanya mereka yang berkuasa yang bisa dipuja dan melindungi kekuasaan keluarga di saat kritis. Namun, yang berkuasa semuanya adalah penguasa. Bagaimana mereka bisa disembak oleh kekuatan lain? Sekalipun ada yang rela berkorban, mereka harus mengeluarkan biaya dan keuntungan yang tinggi. Oleh karena itu, lima keluarga besar di kota tidak dapat memberikan pengorbanan yang layak. Qi Huan Zi berkata sambil tersenyum, Ayah, apakah kamu bodoh? Jika Tian Xing adalah Raja Dewa, apakah dia masih bisa ikut serta dalam kontes seni bela diri? Qi Tianlong hampir menghirup darah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghisapnya lagi. 2788 Qin Pei Pei menamparkan dada Qi Tianlong untuk membujuknya agar tenang. Ning Xi Yuan tidak mengucapkan sepatah kata pun, diam-diam melepaskan pengetahuan ilahi dan metode rahasia, dan menjelajahi detail Ji Tian Xing. Namun, dia tidak bisa melihat Ji Tian Xing sama sekali, dan matanya pucat. Kita tidak hanya dapat melihat kekuatan Ji Tian Xing, tetapi juga identitas aslinya. Qi juga mengambil kesempatan untuk membujuk Ki Tianlong, ayah, bagaimanapun juga, lima keluarga besar telah kalah selama 60 tahun, dan tidak ada yang menjadi lawan Yuan Ji. Jika tidak ada kecelakaan, lusa kita akan kalah. Anda sekali saja percaya pada anak-anak dan memberi mereka kesempatan. Yuk Suan Ji, aku yakin kita bisa memenangkannya. Ham, Ki Tianlong mendengus dingin dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Ayahku telah menghubungi Diakon Ye dari Sekte Pedang Darah. Dia akan membantu kita menyelesaikan masalah ini. Hitung waktunya, Diakon Ye akan tiba sebelum tengah hari besok. Berikan temanmu 100 ribu batu dan biarkan dia pergi keluarga Ki. Ki Tianlong melambaikan tangannya dan memerintahkan dia untuk pergi di tempat. Ki kembali kepadanya dengan tergesa-gesa dan berseru, Ayah, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Anda tidak hanya menghina teman saya, tetapi juga menghina saya. Ki Tianlong mengajak Kin Pei Pei pergi. Ketika dia lewat, dia mencibir dan berkata, kamu tidak berguna, dan kamu pantas dipermalukan demi ayahmu. Ki kembali ke depan dengan rasa sakit hati yang hitam seperti pisau. Setelah beberapa saat, Ki Tianlong dan istrinya pergi. Ning Si Yuan menatap Ji Tianxing dalam-dalam dan pergi bersama dua gadis. Di gerbang aulah utama, ada Ki Huan Zi dan Ji Tianxing. Ji Tianxing menepuk pundaknya dan berkata, ayo kembali ke gedung Xing Yue dulu. Noki juga menggelengkan kepalanya dan dengan keras kepala berkata, jika aku benar-benar ingin kamu pergi ke gedung Xing Yue, apakah itu akan menggagalkan keinginan ayahku? Jika dia ingin kamu pergi, aku harus meninggalkanmu. Ayo kita ke rumah penyihir. Setelah itu, dia tidak peduli apakah Ji Tianxing setuju atau tidak, jadi dia membawanya dan terbang kembali ke halaman belakang. Halaman belakang adalah taman seluas ribuan kaki persegi, dengan perbukitan, danau, serta hutan pinus dan bambu. Dan rumah keajaiban berada tepat di belakang taman. Ini adalah tempat paling terpencil di keluarga Ki. Biasanya anak-anak dan pelayan keluarga Ki tidak berani mendekatinya. Halaman depan rumah Ki terang-benderang, tetapi hanya ada beberapa lampu di halaman Ki Shi, yang sangat gelap dan sunyi. Rumahnya cukup besar, dengan keliling seratus kaki. Di tengahnya terdapat aula utama, di kedua sisinya terdapat lebih dari 30 kamar tamu yang dilengkapi dengan ruang rahasia. Ki juga membawa Ji Tian Xing ke aula utama dan duduk di ruang tunggu. Penjaga, segera pergi membuat teh. Saat itu, seorang lelaki tua berkulit hitam dan kurus dengan rambut acak-acakan dan pakaian berminyak bergegas ke ruang tamu sambil berteriak penuh semangat. Tuan Ki, Anda sudah kembali. Ayo, datang dan lihat bersama saya. Saya punya penemuan baru. Sambil mengatakan itu, lelaki tua berkulit hitam dan kurus itu membawa Ki untuk mengembalikannya dan hendak pergi. Ji Tian Xing memperbaikinya memperhatikannya. Lelaki tua itu tampak seperti simpanse, dan rambutnya acak-acakan seperti kandang ayam. Dia mengenakan jubah biru halus yang terbuat dari tenun emas, tetapi dia tidak menggantinya selama beberapa tahun. Dia ditutupi dengan lapisan tebal lumpur. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah salah satu, orang dan bakat aneh, yang direkrut Ki Huan Xi. Ji Tian Xing tiba-tiba mengerti bahwa Ki Tianlong sangat marah dan membenci orang dan cendikiawan aneh. Orang tua berkulit hitam dan kurus itu adalah penuh antusias, namun dia melepaskan cakarnya dan mengerutkan kening dan bertanya, Negro tua, apa yang telah kamu lakukan setelah kamu menutup diri selama dua setengah tahun? Negro tua itu memamerkan prestasinya dan berkata dengan bangga, saya menyempurnakan desain payung langit sebelumnya. Sekarang, ia tidak hanya dapat bergerak ribuan mil, tetapi juga melepaskan tiga jenis kekuatan magis dan sembilan jenis senjata tersembunyi, dan tingkat kematiannya meningkat secara dramatis. Yang paling menarik adalah saya telah menambahkan ruang untuk menyimpan makanan lesat dan minuman beralkohol dalam jumlah besar. Ki juga sedikit terkejut, apa gunanya itu? Negro tua itu dengan cemas berkata, betapa tidak bergunanya. Coba pikirkan. Pertama, bunuh musuh dengan payung. Berlututlah dan bersujud untuk memohon belas kasihan. Saat ini, kamu bisa menyiapkan meja berisi makanan dan anggur yang lesat. Sementara makan makanan enak dan minum, menyaksikan musuh berlarian ah, bah, itu menyaksikan musuh berlutut dan memohon ampun. Menurut Anda, betapa mengesankan dan mencoloknya pemandangan itu? Apakah itu sesuai dengan gaya Anda? Biarkan citra gemilang Anda menjadi diingat oleh musuh selamanya. Ki juga beberapa dari mereka tidak bisa tertawa atau menangis, dan menganggup dengan enggan, baiklah, apa yang kamu katakan itu masuk akal. Tunggu apa lagi? Datang dan nikmati bersamaku. Negro tua itu terdorong dan tidak sabar untuk menariknya keluar dari ruang tamu. Ki Huan Zi dengan cepat melambaikan tangannya dan menghiburnya, Negro tua, ada sesuatu yang penting yang harus kulakukan. Anda harus mempelajarinya terlebih dahulu dan kemudian memperbaikinya. Dia menghibur Negro tua itu dengan mengatakan sesuatu. Tanpa diduga, Negro tua itu baru saja pergi, dan lelaki kuat menara besi lainnya yang bersisik merah melangkah ke ruang tamu dengan pedang besar. Tuan, Ki, aku sudah lama menunggumu. Selama sepuluh tahun, saya meminta Anda untuk tetap di pesta. Dalam sepuluh tahun terakhir, saya telah berlatih keras di pintu tertutup, dan teknik pedang gelombang merah akhirnya mencapai kesuksesan besar. Sekarang, silakan nikmati teknik pedang unik saya. Pria kuat itu tingginya lebih dari sepuluh meter. Dia memiliki kepala yang besar dan mulut yang besar. Anggota tubuhnya berupa cakar yang tajam, dan ia masih memiliki ekor besar di belakangnya. Dia terlihat seperti buaya, tetapi dia memiliki sedikit hubungan darah dengan manusia naga. Ini adalah pejuang ras naga buaya. Dia galak dan suka berperang. Dia haus darah dan gila. Sepertinya dia menelpon di ruang tamu. Buaya merah, kemampuan pedangmu hebat. Ki juga berdiri dengan penuh keterkejutan dan menatap buaya merah dengan mata terbakar. Namun, dia kemudian bereaksi dan melihat ke arah Jitiansing. Perasaan seperti itu, seperti seorang pria dan pasangan aslinya bertemu, tetapi dengan tiga kecil. Mata buaya merah juga tertuju pada Jitiansing. Dia memandang Jitiansing dengan jahat dan bertanya, Tuan Ki, untuk apa anak ini? Apakah teman pelacurmu yang minum anggur bunga di luar dan membawanya pulang dengan santai? Petik dua tanda tanya 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 petik dua. Ki membalas salah satu wajahnya. Jitiansing tidak ingin ikut campur dalam urusannya. Ketika dia mendengar kata, teman pelacur, matanya tiba-tiba menjadi suram. Saya adalah teman Tuan, milik Ki. Saya ikut serta dalam kompetisi seni bela diri untuk keluarga Ki. Dia berkata dengan suara yang dalam. Buaya merah segera menyipitkan mata, pupil merah darah, menyulut rasa perang yang kuat. Hahaha kamu wajah putih kecil, kamu terlihat seperti kamu kekurangan anggur dan nafsu. Apakah anda berani menipu Tuan Ki? Apa yang anda andalkan untuk mengalahkan Yuan Ji? Gunakan wajahmu, atau berikan pantatmu pada Yuan Ji. Ji. Tiansing tersenyum dan mengangkat tangan kanannya, dan berkata dengan dingin, gunakan tinjumu. Ketika suara itu jatuh, dia mengepalkan tangan kanannya dan melesat ke arah buaya merah dalam sekejap, lalu mengepalkan tangan emasnya. Warna wajah buaya merah berubah, tanpa sadar memegang pedang besar, balok horizontal di depan dada. Bang! Suara tumpul meledak. Buaya merah itu langsung terlempar dan merobohkan dinding. Ia jatuh ke danau kecil di taman, memercikkan agelombang besar. 2789 Boom! Suara berat keluar dan bergema di seluruh rumah Ki. Seluruh halaman dan taman bergetar hebat. Buaya besar itu terbang keluar dari danau. Sua! Dia jatuh ke halaman, kakinya memecahkan batu biru di tanah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi amarah berdarah. Namun mulut dan hidungnya terus mengeluarkan darah, badannya juga berdesir, jelas mengalami luka dalam. Berengsek! Jika kamu keluar, kakekku akan menggaruk kulitmu dan membuatmu kram. Buaya merah itu marah dan meraung. Begitu suara itu turun, bayangan putih datang dari aula. Sua-sua! Sembilan cahaya pedang emas yang menyilaukan, membawa Dewa Guntur lima warna, menikam buaya merah. Buaya merah tidak berani menganggap enteng. Dia memegang pedang besar di kedua tangannya dan menggunakan teknik pedang gelombang merah. Sua! Tiba-tiba, dia berubah menjadi angin puyuh api darah, dan langsung memotong ratusan gelombang api merah. Bang! 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 Cahaya pedang emas bertabrakan dengan gelombang merah api, yang menghasilkan suara yang memekatkan telinga, yang membuat rumah penuh keajaiban. Terus berdetak. Ribuan kaki tanah dan rumah-rumah di sekitarnya segera terguncang menjadi debu oleh gelombang kejut, meninggalkan lubang di seluruh tanah. Saat berikutnya, gelombang api merah meledak, meledak ke langit cahaya darah. Buaya merah, sekuat menara besi, memercihkan darah ke seluruh tubuhnya dan roboh di reruntuhan. Teknik pedang gelombang merahnya patah, sembilan pedang ada di tubuhnya, dan anggota tubuhnya hampir terpotong. Dadanya juga tertusuk lubang darah, aliran darah. Bang! Jitiansing jatuh dari langit dan meletakkan kakinya di punggung buaya merah. Dia menginjak kakinya dan menekan kepalanya ke tanah. Iya! Buaya merah itu geram dan histeris, meronta mati-matian. Namun, Jitiansing tidak bergerak, dan dia tidak bisa bergerak. Itulah akhir pertarungan. Gelombang kejut yang menghancurkan bumi dan langit berangsur-angsur menghilang. Untungnya, ada perlindungan susunan Dewa Tingkat Raja di Akademi Qixi. Gelombang kejut perkelahian kedua orang tersebut hanya menghancurkan rumah yang ada di dalam tanah, namun tidak berdampak pada bagian luar rumah sakit. Qihuan Zi berdiri di reruntuhan, menatap pemandangan ini, matanya bersinar karena kegembiraan. Guru Tiansing, Anda juga bukankah itu sulit? Dia tidak bisa melihat pencapaian Jitiansing. Melalui dua hari kontak, dia menebak kekuatan Jitiansing. Namun dia tidak pernah mengira Jitiansing begitu kuat. Ini luar biasa. Benar-benar kejutan. Qihuan Zi sangat terkejut dan terkejut. Dia tahu, dia tidak membuang muka kali ini, bertaruh pada yang benar. Buaya merah adalah master yang dia rekrut sembilan tahun lalu. Dia haus darah dan galak, serta memiliki efektivitas tempur yang sangat baik. Dia memiliki ranah yang sama dengan aligator merah, dan pernah bermain melawan satu sama lain. Alhasil, dua orang yang hanya bertarung 30 jurus, ia dikalahkan oleh buaya merah. Yuqi berpikir dia punya peluang untuk memenangkan hati Yuqihua. Dalam sembilan tahun terakhir, dia menyediakan sumber daya budidaya yang melimpah untuk aligator merah, dan membayar mahal. Sekarang sepertinya semuanya sia-sia. Qihuan Zi terbang ke sisi Jitiansing dan berkata dengan gembira, Saudara Tiansing, kamu benar-benar bersembunyi dan membuat keributan besar. Saya khawatir hanya kamu yang bisa mengalahkan Yuwen Ji. Jitiansing mengangguk sedikit dan menunjuk buaya merah di bawah kakinya, dan bertanya, bagaimana rencanamu menghadapi naga buaya ini? Qih juga memikirkannya sejenak, lalu berkata, Saudara buaya merah, meskipun kamu tidak dapat membantuku, aku telah memperlakukanmu dengan baik dalam sembilan tahun terakhir. Harganya setidaknya 50 juta batu dewa. Setelah malam ini, kami akan bereskan. Pergilah. Setelah itu, dia juga mengeluarkan botol giok dan menyerahkannya kepada buaya merah. Saudara buaya merah, ada dua pil ajaib tingkat raja di dalamnya yang bisa kamu sembuhkan. Dua pil ajaib tingkat raja, juga bernilai jutaan batu dewa. Jitiansing melihat latihan Qi kembali, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya, untungnya, keluarga Qi cukup kaya, jika tidak, dia tidak akan bisa menjalani kegagalannya seperti itu. Tentu saja, ini masalah pembayaran kembali setiap saat. Dia tidak akan ikut campur. Dia mengangkat kaki kanannya dan melepaskan buaya merah itu. Aligator merah segera bangkit, mengambil botol obat Qi kembali, menyeringai dan berkata, karena kamu tidak dapat menggunakanku, aku akan pergi sekarang. Setelah itu, dia memelototi Jitiansing dengan kejam dan berkata dengan suara yang dalam, nak, aku ingat kamu. Dia menikmati perlakuan pengorbanan di keluarga Qi. Dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya. Dia sangat senang. Tapi malam ini, Jitiansing menghancurkan kehidupan baiknya. Memotong kekayaan seseorang sama seperti membunuh orang tuanya. Kebencian ini dianggap telah diselesaikan. Jitiansing meliriknya dan tidak peduli. Buaya merah, membawa pedang besar, meninggalkan rumah keajaiban berwarna abu-abu, dan segera menghilang di malam hari. Qi juga tenggelam dalam kegembiraan, bersemangat untuk melepaskan diri. Jitiansing menunjuk keruntuhan di mana-mana dan berkata, saya minta maaf karena telah menghancurkan Akademi Kishi Anda. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Qi Huan Zi melambaikan tangannya dan berkata, saya akan meminta pengrajin untuk memperbaikinya nanti, dan itu akan selesai dalam dua hari. Kerugian ini bukan apa-apa. Saya bersedia mendapatkan bantuan dari Saudara Tiansing, bahkan jika kita menghancurkan yang lain. Seratus pengadilan sarjana yang aneh. Jitiansing berkata sambil tersenyum, tetapi kami tidak punya tempat tinggal malam ini. Ini. Qi juga menggaruh kepalanya dan berkata, kalau tidak, ayo kita kembali ke gedung Singyue. Bagus. Jitiansing menganggup dan setuju. Seperempat jam kemudian. Keduanya kembali ke gedung Bulan Bintang dan memasuki halaman anggrek musim gugur. Suasana hati Qi juga sedang baik, sehingga kedua gadis itu membawakan anggur dan makanan, serta minuman Jitiansing. Jitiansing memegang teko anggur dan bertanya, apa kisah Sekte Pedang Darah yang disebutkan ayahmu? Qi Huan Zi tertegun sejenak, dan segera meletakkan gelasnya. Dia berkata dengan wajah bermartabat, Sekte Pedang Darah adalah salah satu dari enam gerbang utama Kerajaan Api Darah, dan pengaruhnya tersebar di lebih dari 20 kota. Jangan menyebut puncak. Kastil dan kota Pegunungan Biru, bahkan jika itu adalah Tian Feng Kabupaten, perlu menyerahkan tiga poin kepada klan Pedang Darah. Ada sembilan dewa yang kuat di Sekte Pedang Darah, dan kekuatan Tuhan dapat menempati peringkat 10 besar Kerajaan Api Darah. Jika ada yang bisa mendapatkan perlindungan dari Sekte Pedang Darah, bisnisnya akan makmur dan statusnya akan meningkat. Jitian Xing mungkin mengerti, kata ayahmu, sebelum tengah hari besok, diakon kamu akan datang. Apakah ayahmu meminta bantuan diakon kamu dan membuat kesepakatan? Baiklah. Qi Huan Zi menganggup, ayah saya dulu berbisnis di kota Kabupaten Tian Feng, dan dia bekerja sama dengan diakon Ye dua kali. Dia sedikit ramah. Ayah. Saya terpaksa tidak punya pilihan selain meminta bantuan diakon Ye. Dia kuat Raja Dewa, dan memiliki posisi tinggi di Sekte Pedang Darah, hanya di samping beberapa tetua. Jitian Xing mengerutkan kening dan berkata, mereka yang kuat tidak dapat berpartisipasi dalam kontes. Bukan diakon Ye, tentu saja Qi Huan Zi melambaikan tangannya dan berkata, menurut perkiraan saya, diakon Ye akan membawa murid berbakat untuk berpura-pura menjadi cabang keluarga Qi. Tapi menurut saya itu tidak terlalu menjanjikan. Tidak peduli betapa hebatnya murid Sekte Pedang Darah, mereka mungkin bukan lawan UNG. Terlebih lagi, Sekte Pedang Darah adalah kekuatan yang memakan manusia dan tidak memuntahkan tulang. Itu tidak akan membantu keluarga kami tanpa alasan. Saya khawatir, ayahku akan dibunuh oleh diakon kamu lagi. 2.790 Ji Tian Xing dapat melihatnya. Qi juga terkadang membingungkan, tidak masuk akal, dan terkadang jujur, kaya. Bahkan terkadang masih sangat naif dan keras kepala. Tapi bagaimanapun juga, mengembalikannya bukanlah tindakan bodoh. Dia tidak optimis tentang diaken kamu yang akan datang besok. Saudara Tian Xing, jangan khawatir. Saya akan menjelaskan situasinya kepada ayah saya. Saya pasti akan mengundang Anda untuk mempersembahkan korban dan menghadiri kompetisi seni bela diri. Orang-orang dari Sekte Pedang Darah, kami akan berusaha untuk tidak menggunakannya jika kami bisa. Ayah saya tidak bodoh. Dia harus memahaminya. Ji Tian Xing berkata sambil tersenyum, Tuan. Qi, kamu khawatir. Saya hanya ingin membantu Anda. Saya tidak peduli apa yang ditawarkan atau tidak. Oh, Saudara Tian Xing, jangan katakan itu. Qi Huan Xi dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, saya telah memutuskan untuk meminta Anda menjadi korban bagi keluarga Qi. Saya tidak akan berubah pikiran. Hanya dengan cara ini kita dapat dibenarkan dan menutup mulut keluarga bangsawan lainnya. Terlebih lagi, Anda dapat membantu kami merebut kembali Gua Suanguang, yang merupakan bantuan besar. Apapun persyaratan dan kesulitan yang Anda hadapi, selama kita bisa melakukannya bersama, kita tidak akan ada bedanya. Ji. Tian Xing tersenyum dan berkata, masih terlalu dini untuk mengatakan itu sekarang. Kita tunggu saja sampai selesai. Maka mereka mengobrol sebentar, lalu beristirahat. Hari berikutnya. Qi juga tidur sampai matahari terbit, lalu dia bangun dan meminta Ji Tian Xing pergi ke rumah Qi bersamanya. Ji Tian Xing menolak, mengatakan bahwa dia tidak nyaman untuk sementara waktu untuk muncul di Menara Xing Yue dan berita lainnya. Qi Huan Xi menduga bahwa maksudnya ada hubungannya dengan orang-orang dari Sekte Pedang Darah, jadi dia berhenti menuntut. Dia meninggalkan gedung Xing Yue sendirian dan bergegas kembali ke rumah Qi. Qi kembali ke rumah Qi, baru saja memasuki halaman, dia melihat dua rumah burung api besar berdiri di halaman. Itu adalah pedang berdarah. Tentu saja. Di ruang konferensi aula utama, Qi Tianlong sedang menjamu dua tamu terhormat. Qin Pei Pei dan Ning Xi Yuan tidak ada di lobi. Dua tamu terhormat dari Sekte Pedang Darah dipimpin oleh seorang pria kurus berjubah hitam dan berkumis. Pria ini adalah dewa api yang hebat. Wajahnya kurus, matanya cerah dan tajam, dan tubuhnya penuh bau yang tidak sedap. Qi juga dapat melihat bahwa pria ini adalah diakon Ye. Tamu terhormat lainnya adalah seorang pemuda tampan dari Protos. Dia mengenakan jubah merah, rambut ungu, kuncir kuda, dan ikat pinggang giok di pinggangnya, yang membuatnya sangat bebas dan santai. Tentu saja pemuda tampan berbaju merah ini sangat dingin dan angkuh. Ia memegang pedang ungu, duduk di kursi, memejamkan mata, sejajar dengan naga langit, senang menjawab, ingin menghadap ke langit. Qi juga memandangnya dan melihat bahwa dia adalah Raja Dewa setengah langkah, dan memahami identitasnya. Seorang murid berbakat dari Sekte Pedang Darah. Pada saat ini, Qi Tianlong melihat Qi Huan Xi berada di luar aula dan berseru, kembalikan, datang dan temui Paman Ye dan kakak seniormu. Qi kembali ke hati yang tidak senang, tetapi hanya bisa memberanikan diri, dan memberi hormat ke aula. Keponakan kecilku, aku akan mengembalikannya padamu dan menemui Paman Ye. Diakon Ye mengelus kumisnya dan menganggup padanya tanpa berbicara. Qi kembali memberi hormat kepada pemuda berjubah merah, juga bertemu dengan kakak bela dirimu. Pemuda berjubah merah masih memejamkan mata, tidak merespon, dan langsung mengabaikan kembalinya Qi. Suasananya agak canggung, tetapi Qi Tianlong tidak boleh kasar. Diakon Ye tersenyum dan menjelaskan, Muye adalah murid dekat dari empat tetua dan salah satu dari lima talenta paling menonjol di sekte kami. Dia dilahirkan dengan temperamen ini. Beberapa tetua tidak dapat menahannya. Tolong jangan salahkan Master Qi. Implikasinya adalah bahwa Muye adalah seorang jenius di sekolah kami. Dia selalu terbiasa dengan hal itu. Mengabaikan Mu adalah hal yang wajar. Qi Tianlong berkata sambil tersenyum, jenius muda, kesombongan adalah hal yang normal. Kemudian dia melihat ke arah Qi Huan Zi dan berkata, Kembalikan. Diskusikan masalah besar dengan Diakon Ye untuk ayahmu. Duduklah dan dengarkan juga. Qi pun menganggup dan setuju, lalu duduk di posisi pertama. Pada saat ini, Diakon Ye membuka mulutnya dan berkata, Tuan Qi, lanjutkan dengan apa yang baru saja kami katakan. Kunjungan pertama Muye ke puncak kastil tidak akan dikenali oleh keluarga bangsawan lainnya. Anda dapat yakin. Terlebih lagi, bahkan jika identitas Muye terungkap, dan empat keluarga bangsawan dan rumah Tuan Kota tidak berani bermusuhan dengan klan pedang darahku, jadi mereka hanya bisa mengenalinya dengan hidung mereka. Kekuatan Muye yang sebenarnya lebih kuat dari Yuan Ji, dan dia akan membantu keluarga Qi memenangkan Gua Suang Wang. Qi Tianlong sangat senang sehingga dia tidak merasa khawatir. Dia menganggupkan kepalanya dan berkata, Ini sangat bagus. 70 tahun yang lalu, Qi dan Qi lah yang menemukan Gua Suang Wang. Saya tidak menyangka, pada akhirnya, rumah Tuan Kota lebih murah, dan telah ditambang selama 70 tahun. Kali ini, keluarga Qi harus merebut kembali Gua Suang Wang kami. Diakon. Ye mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, karena segala sesuatunya pasti menjadi kenyataan, mari kita bicara tentang harganya. Setelah acara tersebut, keluarga Qi bertanggung jawab untuk menambang Gua Suang Wang, tetapi kami membutuhkan 70% batu suci dan sumber daya yang dihasilkan setiap tahun. Terlebih lagi, keluarga Qi harus tunduk pada sekte ini dan bekerja untuknya. Pidato ini ya, Qi Tianlong dan Qi kembali segera mengubah wajah mereka. Satu wajah bermartabat, yang lain marah. Qi Tianlong terbatuk lembut, tersenyum dan berkata, Diakon kamu, kondisi ini agak apakah ini terlalu keras? Keluarga kami bertanggung jawab atas pertambangan. Kita harus menggunakan banyak tenaga dan material, tapi kita hanya bisa mendapat 30%. Adapun pengajuan ke sekte pedang darah akan saya bahas nanti. Apakah menurut Anda ini akan berhasil? Diakon. Ye menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, keluarga ini adalah keluarga besar, dan puluhan ribu murid harus mengambil 70% untuk mendukung mereka. Ini juga maksud dari beberapa tetua, tidak ada diskusi. Terlebih lagi, setelah keluarga Qi tunduk pada klan ini, mereka mendapat perlindungan dari klan ini. Kedepannya, usaha mereka semakin sejahtera dan kekayaan mereka semakin meningkat. Wajah Qi. Tianlong merosot. Dia tahu bahwa sekte pedang darah mengambil keuntungan dari api. Selain itu, begitu keluarga Qi beralih ke klan pedang darah, itu menjadi bank dan pelayan klan pedang darah. Kapan saja, klan pedang darah harus memberikan uang kepada siapapun yang menginginkannya. Meskipun, dengan perlindungan klan pedang darah, bisnis keluarga Qi benar-benar bisa menjadi lebih baik. Keluarga Qi dapat menghasilkan lebih banyak uang, tetapi juga untuk layanan klan pedang darah. Setelah Ah Ning sejenak, diakon bertanya, mari kita kembali sedikit ke dalam persahabatan kita. Apa pendapat Anda tentang 55 poin kami? Diakon. Ye mengangkat alisnya dan berkata sambil menyeringai main-main, Tuan Qi, Anda sangat bimbang, saya khawatir akan sulit mencapai hal-hal besar. Sejujurnya, keluarga Qi Anda tidak hanya menghubungi kami, tetapi keluarga merah dan keluarga Lu juga dengan hangat mengundang kami untuk menjadi tamu. Jika Anda tidak ingin mengambil kesempatan ini, Anda harus pergi dan pergi ke keluarga merah dan keluarga Lu. Guru Qi, di masa lalu, saya akan memberi Anda 10 waktu istirahat untuk memikirkannya. Warna. Wajah Naga Kitian berubah, dan kebencian yang kuat melintas di matanya. Dia tidak menyangka bahwa dua keluarga lainnya juga menghubungi diakon Ye. Ini adalah masalah. Tanpa menunggu dia berbicara, Qi kembali kepadanya dengan marah. Dan dia tidak dapat menahannya lagi. Dia mulai minum dengan dingin diakon kamu. Kamu sedang menunggu harga untuk dijual. Manfaatkan apinya. Bodoh sekali. Bukankah kamu mencemari reputasi sekte pedang darah dengan perilakumu yang tidak tahu malu? Begitu dia mengatakan ini, Mu Ye, yang selama ini menutup matanya, tiba-tiba membuka matanya. Dia menatap dingin ke arah Ki Huan dan berkata sambil menyeringai, katak di dasar sumur, berani menuduh diaken ini. Biarkan saya berlutut di platform besok. Terima kasih telah menonton!